Kita ke Kabupaten Simalungun, pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki segudang permasalahan, salah satunya infrastruktur jalan. Program membangun Kabupaten Simalungun yang mengusung konsep marharuan bolon, yang diinisiasi Bupati Simalungun untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong. Dalam hal ini, Wakil Bupati dan anggota DPRD Simalungun bersama masyarakat memperbaiki jalan yang berada di Nagori, Bahal Batu, Kecamatan Hutabayu, Kabupaten Simalungun pada Jumat pagi. Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi, membuka kegiatan gotong royong atau yang disebut marharuan bolon. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Nagori, Bahal Batu, Kecamatan Hutabayu, Kabupaten Simalungun. Kegiatan marharuan bolon menjadi salah satu program Bupati Simalungun dalam pembangunan perbaikan infrastruktur jalan, sekaligus menghidupkan kembali budaya gotong royong yang telah lama dilupakan. Kegiatan marharuan bolon tersebut sebelumnya telah direncanakan sebagai skala prioritas dan dilaksanakan secara berkesinambungan dan seluruh wilayah Kabupaten Simalungun. Kegiatan marharuan bolon tersebut turut serta dihadiri anggota DPRD Simalungun, Benfri Sinaga. Buna mensukseskan kegiatan tersebut, Zoni Waldi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan marharuan bolon, terkhususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya salah satu faktor kerusakan jalan adalah tidak berfungsinya drainase secara optimal. Dirinya berharap agar masyarakat lebih memahami fungsi drainase dan tidak lagi menggunakan saluran drainase untuk bercocok tanam. Dan terhadap para pengusaha sawit yang ada di wilayah tersebut agar lebih memperhatikan muatan truk pengangkut agar tak merusak jalan. Di pemerintahan sekarang, Pak Bupati Radia Bosilo Lusinaga bersama Wakil Zoni Waldi, kami kita sepakat untuk menghidupkan kembali budaya marharuan bolon ini. Terutama untuk membangun kebersamaan kita dalam memperbaiki pasitas-pasitas umum diantaranya yaitu infrastruktur jalan ini. Pada masyarakat, kami imbau untuk tidak lagi menanam tanaman apapun di dalam drainase. Teman-teman pengusaha ya, truknya itu kan sudah. Kalau bisa ya cukup truk yang 6 roda itu ada. Yang kurang-kurang lebih kekuatan jalan kelas ini kan jalan kelas 3 itu. Di depan kekuatannya 7 sampai 8 ton. Nah jangan pula ada diisi, dilewati oleh kendaraan yang tonasinya 20 sampai dengan 30 ton, gross ton. Nah ini akan merontokkan jalan. Sementara itu, Benfri Sinagas, laku anggota DPRD Kabupaten Simalungun, mendukung penuh program marharuan bolon yang digagas Bupati Simalungun. Dalam penyusunan APBD tahun 2022, ia berharap kepada pemerintah Kabupaten Simalungun agar lebih memberikan perhatian khususnya terhadap kecamatan Huta Bayu Raja, yang sudah puluhan tahun tidak tersentuh pembangunannya merata. Dengan marharuan bolon ini, pemerintah Kabupaten Simalungun bisa melihat bahwasannya pemerintah pembangunan, khususnya di daerah Simalungun bawah, bisa dijalin dengan baik. Dan kita juga berharap masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Huta Bayu Raja, berpartisipasi penuh, rela berkorban, demi pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Huta Bayu Raja. Kiranya, Kek Pengkap Kabupaten Simalungun memberikan perhatian khusus terhadap Kecamatan Huta Bayu Raja yang kita lihat, sudah puluhan tahun tidak pernah dijamat oleh Kek Pengkap Kabupaten Simalungun. Di samping itu juga kami meminta kepada daerah pusat, agar kiranya, kalau ada situasi, atau ada kesempatan untuk membuka moratorium, ini kita Kabupaten Simalungun ada terdiri dari 32 Kabupaten, 32 Kecamatan. Karena itu harapan kami, Kabupaten Simalungun ini yang luasnya 4.300 km bujur sangkar, sangat cukup luas dengan APBD 2,3 triliun. Sangat cukup kurang untuk dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur. Karena itu harapan kami, pemekaran Kabupaten Simalungun ini, harapan kami untuk secepatnya dilakukan. Menurutnya APBD sebesar 2,3 triliun tidak akan optimal dalam pembangunan merata di Kabupaten Simalungun. Melihat kondisi tersebut, menurutnya pemekaran wilayah Kabupaten menjadi solusi agar pembangunan merata di setiap daerahnya. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Handenal Simare-Mare melaporkan. Masyarakat Bang Batu yang sudah memegang peralatannya masing-masing, ya mari kita cari batu yang sudah tersusun rapi.